Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 9 September 2022. Bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama pada hari ini Sobat Kompas TV, Aib Darudi Suryanto, tersangka pembunuhan terhadap sesama anggota Polri akhirnya dipecat secara tidak hormat atau PT DH. Keputusan Aib Darudi Suryanto dipecat tidak hormat, diambil setelah digelarnya sidang etik Polri di Gedung Akmani, Wedana, Polres, Lampung Tengah, Kamis 8 September. Total ada 28 saksi internal Polri dan sipil yang dimintai keterangan selama sidang etik berlangsung. Tersangka menerima dengan keputusan tersebut dan tidak melakukan banding. Sementara atas kasus ini tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Berita pertama pada hari ini Sobat Kompas TV, Aib Darudi Suryanto, tersangka pembunuhan tersangka pembunuhan tersangka pembunuhan tersangka pembunuhan tersangka pembunuhan tersangka. Berita selanjutnya, Menteri Pol Hukam, Mahfud MD, angkat bicara soal pergantian Jenderal TNI Andika Perkasa. Menko Pol Hukam, Mahfud MD, mengatakan untuk mengganti panglima TNI sudah ada mekanisme nyafun diri. Adapun pergantian panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan purna tugas Desember mendatang. Nantinya Presiden Jokowi Dodo yang akan langsung mengajukan nama penggantinya untuk disetujui oleh DPR RI. Kenapa? Oh iya sudah ada mekanismenya, ditunggu aja. Berita terakhir pada hari ini, Sahabat Kompas TV, Kadif Humas Polri, Irjen Dedy Prasetyo menyebut alasan penyidik tidak membuka hasil uji kebohongan Ferdi Sambo. Kadif Humas Polri, Irjen Dedy Prasetyo mengatakan hasil tes tidak dibuka dengan alasan kepentingan penyidikan. Ferdi Sambo dan empat tersangka lain telah dites kebohongan di Puslab 4 Polri di Sentul Bogor menggunakan detektor kebohongan. Light detector tersebut diklaim memiliki akurasi hingga 93%. Namun hanya hasil tes Barada Eliezer, Dipka Riki Rizal, dan Kuat Maruf yang dibuka ke publik. Hari ini saya coba koordinasi dengan Pak Dirbidum. Untuk berkas tetap masih proses. Masih proses sepatnya lah. Sama halnya dengan hasil light detector. Karena hasil light detector atau poligraf ini adalah masuk pro-GCITIA. Dan juga ternyata setelah saya tanyakan lapor, lapor juga itu karena harus membuat berita acara keterangan saksi ahli yang nanti akan dijadikan di dalam kelengkapan perkas. Itu masih berproses. Sekali lagi rekankan bahwa untuk materi pokok penyelidikan dan penyidikan, saya mohon maaf belum bisa-bisa menyampaikan. Karena kalau misalkan kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, ketika bicara tentang penyelidikan dan penyidikan, itu adalah informasi yang diperkecualikan. Artinya itu tidak absolut, itu limitatif. Dan itu adalah kewenangan dari penyidikan. Kalau penyidik memberikan bahan kepada saya, seperti tadi Pak, di narkoba memberikan bahan kepada saya, saya tentunya akan menyatakan kepada teman-teman. Tapi kalau penyidik menganggap ini bagian dari para materi penyidikan dan tidak memberikan kepada saya, bahannya tentunya saya tidak akan bisa memberikan kepada teman-teman. Ya, oke teman-teman? Ini dulu, kemudian. Oke, sahabat Kompas TV, itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV. Saya Senta Melirnya pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!